Intro Ya, bersamaan dengan performa Barcelona yang meningkat dari hari ke hari, Frankie Dezong, pemain tengah yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini. Pelan tapi pasti, juga mulai menemukan bentuk terbaiknya di atas lapangan hijau. Terbaru, bermain menghadapi Napoli dalam babak playoff Liga Eropa. Penampilan gelendang asal Belanda ini kembali menjadi kunci atraktifnya lini tengah Barcelona, dimana hal tersebut berhasil membuat Xavi Hernandez menyebutnya sebagai pemain genius. Inilah versi terbaik dari Frankie Dezong. Ya, sama-sama memiliki posisi sebagai gelendang Frankie Dezong. Menjelaskan, jika keberadaan Xavi di Barcelona memberikan banyak manfaat terhadap performanya di lapangan, sui pelatih yang tahu benar bagaimana cara menjadi seorang gelendang yang sempurna, Xavi secara individu menjelaskan apa yang harus dilakukan Frankie Dezong. Dan itu nampak berhasil. Saat perlahan tapi pasti, performa pemain 24 tahun asal Belanda ini semakin meningkat dari hari ke hari. Ya, pelatih Barcelona Xavi Hernandez akhirnya berhasil membuka kunci permainan dari Frankie Dezong. Paling tidak, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan Dezong di atas lapangan. Sempat mengalami penurunan performa di bawah pelatih asal Belanda Ronald Koeman, di yang seolah terlahir kembali bersama Xavi Hernandez ketika kejeniusannya di lapangan tak perlu dilakukan lagi. Terbaru, dan saja apa yang ia tampilkan di lapangan saat menghadapi Napoli malam tadi. Sebagai seorang gelendang, ia berhasil membuat Barca tampil dominan dalam 90 menit pertandingan. Ia memotong bola, merebut kembali, dan mengalirkan bola dengan visi permainan yang apik. Sebelum akhirnya, sebuah tembakan yang indah berhasil ia lepaskan yang memicu Dezong kagum dunia. Para Frankie, di bagian Ferran. Oh no, kecepatnya Jordi Almano. Tuka Aubameyang, Sergio. Se adelanta, busque Jordi Alba. Insiste Ferran, Marco de Lorenzo. Si en el juego del fútbol, no es tan fácil de lograr. Y forma parte por... Pero, oh, le arranca el partido, le sale redondo, eh. Para pivotar, el más. Este es Fabián Ruiz. Frenkie Dejan en la presión. Tiene una zancada tremenda, Ossimen. Aquí está Frenkie Dejan. Se adelanta Frenkie, 4 van, 4 defiende. Dejan, gol! La derecha, prodigioso. Berkat aksi impresif Frenkie Dezong di lapangan, Barcelona pun berhasil tampil dominan malam tadi. Bermain dalam 90 menit pertandingan, Frenkie tercatat berhasil membuat 88 sentuhan dengan bola. Melepaskan 93 persen umpan akurat, 3 kepas, 1 dummy yang berbuah menjadi gol, dan tentu saja 1 gol yang spektakuler. Malam itu, sebuah performa. Yang kemudian membuat pelatih Barca saat ini, Salvi Hernandez, memujinya sebagai pemain yang jenius. Frenkie Dezong jenius. Frenkie memahami banyak konsep taktis yang tidak dia pahami sebelumnya. Dia belajar bagaimana menjadi bebas di lini tengah. Tapi dia memiliki banyak kualitas, seperti mencetak gol, dia memiliki segalanya. Saya menemukan beberapa pemain yang kritis terhadap diri sendiri seperti Frenkie Dezong. Itu sangat penuntut dan membuatnya lebih baik sekarang. Pada awalnya, dia tidak mengerti apa yang kami minta untuk dia lakukan. Tetapi dia semakin baik dan mengalami peningkatan yang besar, ucap Salvi Uselaga, Kodra Napoli. Ya, berkat semakin matangnya pemahaman para pemain terhadap kola permainan dari Salvi Hernandez Barcelona, perlahan mulai menunjukkan apa yang bisa ia tawarkan di lapangan, di mana hal tersebut tergambar dari performa tim dalam beberapa laga terakhir, di mana tim Katalan tersebut tersatat belum terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya dan hewatnya lagi. Mereka juga berhasil tiga kali menciptakan empat gol dalam satu pertandingan, mulai dari saat menghadapi Atletico Madrid, Valencia, dan juga Napoli. Sebuah performa impresif dari tim yang coba untuk kembali bangun dari tidurnya. Ya, kemenangan atas Napoli sendiri berhasil mengantarkan raksasa Spanyol ini lolos ke babak 16 besar Europa League, di mana hal tersebut kembali membuat para pemain ikut bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi Barcelona. Dan jadi itulah cerita dibalik penampilan dari pemain 24 tahun asal Belanda, Frankie Dezo.